Intro Kabar yang begitu mengejutkan hari ini Bahwa Puan Akuwe PDEP tertarik usung Anies Baswedan di Pilkada di Jakarta Ini gimana begitu kan ya Apakah Anies Baswedan hanya dijadikan kambing hitam sebagai oposisi Biar bisa mereka melawan ya keluarga-keluarga Jokowi Biar mereka bisa melawan bagaimana kepemimpinan atau kepemerintahan dari seorang Prabowo Secara hitung-hitungan kalau PDEP mengusung Anies Baswedan Ini PDEP akan menang banyak Mengapa saya katakan seperti itu? Karena bukan tidak mungkin PDEP ini akan menjadi dampak luar biasa Yang sekarang ini satu-satunya partai Yang menyatakan langsung bahwa mereka akan menjadi oposisi Walaupun secara spesifik Ibu Megawati tidak mengatakan itu Jelas begitu kan ya Artinya apa? Yang didorong di situ adalah malah kosong satu begitu kan ya Kalau ini tidak didukung Kalau Anies Baswedan tidak didukung oleh NASDEM Oleh PKB dan PKS PDEP akan mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta Selangkah ini menurut saya beribadi langkah yang tepat di situ begitu kan Tapi ada tapinya nih begitu kan ya Kabarnya Anies Baswedan ini menjadi rebutan Mulai dari Kaisang Pengakuan Kaisang yang mengatakan bahwa dirinya akan ingin berduet dengan Anies Baswedan Secara hitung-hitungan PSI sudah mengatakan ya Seperti Natalie yang mengatakan bahwa sampai kiamat pun Katanya begitu kan ya Tidak akan PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan Apakah seperti itu? Ini gimana konsepnya Kaisang ini begitu kan ya Untuk saya beribadi Ya Anies Baswedan mau diduetkan dengan siapapun Kayaknya begitu menang begitu kan ya Karena nampaknya sekarang ini bagaimana Anies Baswedan Dicegal oleh para pendukung-pendukungnya sendiri Baik dari PKS, baik dari PKB, baik dari Partai NASDEM Kalau memang Puan didorong atau mengakui bahwa PDEP tertarik usung Anies Baswedan Ini langkah yang tepat bagi seorang PDEP Secara hitung-hitungan PDEP begitu besar ya Dan bahkan ini akan dipersiapkan loh oleh PDEP begitu kan Walaupun mereka bukan kader Tapi secara hitung-hitungan saya kira ini langkah yang baik begitu kan Maka Anies Baswedan menjadi rebutan Katanya banyak yang akan menyinggi Anies Baswedan begitu kan Ada Rituan Kamil ya Yang kemudian secara logis begitu kan Bagaimana PKS akan digoda oleh Apa namanya dibalik ini semua begitu kan Dibalik istana Untuk mendukung Rituan Kamil Nah apakah ini ada penjaga lah Kita lihat saja nanti begitu kan ya Jelas sekarang mulai digoda begitu kan ya PKB, NASDEM lalu kemudian PKS Katanya digoda agar tidak mendukung Anies Baswedan Tapi saya yakin kalau PKS mendorong Anies Baswedan Dan mendukung Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI Jakarta PKB dan NASDEM akan mengikut Ini barang bagus bos ya Anies Baswedan ini barang bagus begitu Mereka punya prestasi Kemudian punya gagasan Punya pengalaman Dan juga satu sisi mereka ya dikangenin oleh rakyatnya sendiri Yaitu masyarakat DKI Jakarta Maka Saya ini berasumsi bahwa Anies Baswedan akan menang Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan Maka kalau Puan ya menyebutkan nama Anies Baswedan Memang ini dipertimbangkan oleh partai ya Dari PDEP Ya secara logika ini sangat bagus Saya yakin dan saya yakinnya dan mendorong PDEP Karena sekarang ini para pendukung-pendukung Anies Baswedan Respek sekali kepada PDEP Karena dianggap orang yang kemudian tidak tertarik Tidak tergoda pada bergabungnya kepadua koalisi Prabowo Itu ya kehebatan seorang PDEP Tapi sayang para baser-baser mau enggak begitu kan Para simpatisan mau enggak kalau PDEP ya mendukung Anies Baswedan Atau mendorong Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta Lantas kader siapa lagi yang harus kita dorong PDEP hari ini Kalau tidak mengusung Anies Baswedan Ya bisa saja kalah dua kali begitu kan Artinya tidak punya kekuatan ya Untuk melawan Jokowi disitu harus punya kekuatan yang sangat luar biasa disitu begitu Bahkan menurut dia ya PDEP ini akan realistis Dalam mengusung sosok untuk kontestasi di PLKD DKI Jakarta Ya kalau mereka punya prestasi saya kira Bukan tidak mungkin begitu kan Wakilnya dari PDEP Bukan tidak mungkin juga satu sisi wakilnya dari PKS Atau dari PKP bahkan dari Partai Nasdem Maka saya katakan sejak awal Anies Baswedan Mau diduetkan dengan siapapun Mereka akan menang Tapi saya pribadi akan menolak Kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisar Maka saya tolak ya Karena secara hitung-hitungan begitu kan Ya kita lihat saja realitasnya Bagaimana keputusan MA dan sebagainya begitu kan Itu yang harus menjadi pertimbangan Seandainya tidak ada putusan MA seperti itu begitu kan Ya maka welcome dengan siapapun begitu kan Maka satu sisi Anies Baswedan Tidak hanya mengandalkan para pendukung-pendukung mereka yang fanatik Mereka harus berkolaborasi dengan pendukung-pendukung ya Koalisi Prabowo Nah ini yang seharusnya terjadi begitu kan Jangan lagi kemudian Anies Baswedan ya Tidak belajar dengan Pilpres 2024 ini begitu kan Artinya apa? Artinya harus belajar juga bagaimana Anies Baswedan Mengambil hati dari pendukung-pendukung koalisi pemerintah Mungkinkah para pendukung-pendukung koalisi pemerintah akan mendukung Anies Baswedan Saya kira akan mungkin terjadi Bagaimana ya mereka akan bisa melakukan itu Ya kita banyak cara begitu kan Dengan para lobby-lobby politik yang ada Janji-janji politik yang ada Bukan tidak mungkin mereka Atau misalnya setidaknya wakilnya adalah dari Partai Golkar Untuk merebut pendukung-pendukung dari kekuatan dari pendukung-pendukung Gibran disitu Maka ini banyak sekali catatan kami Begitu kan ya ketika melihat dengan realitas yang ada sekarang ini Anies Baswedan nampaknya sangat baik begitu kan Ya untuk apa namanya Apa namanya untuk maju sebagai calon gubernur DG Jakarta Saya kira kalau PDP ini mau silahkan Silahkan ya Dengan terhormat saya yakin dan saya yakin-yakinnya Saya akan jelas ya Bahkan akan mendukung PDP Dalam artian kalau PDP mengusung Anies Baswedan begitu kan Maka saya banyak kemudian Apa namanya bertemu dengan teman-teman begitu kan Sekarang ini melihat bahwa Realitas yang di bawah Ya partai-partai yang condong begitu kan Yang dilihat oleh masyarakat hari ini adalah hanya PDP Mengapa saya katakan begitu? Karena PDP ini pertama Ya katanya digoda untuk jabatan mereka tidak mau Dan bahkan menolak Walaupun secara spesifik Ibu Minggawati tidak mengatakan akan menjadi oposisi dan sebagainya Tapi implementasi dari semua itu Dia akan menjadi oposisi begitu kan Bisa saja yang disodorkan Anies Baswedan Untuk bisa bertarung dengan Prabowo Yang dibalik ini semua adalah Jokowi Bisa saja seperti itu Ini bagus begitu kan Strategi-strategi politik yang dimainkan oleh PDP Tapi kalau PDP mengusung kadernya sendiri Jelas mereka begitu Ada nuansa-nuansa Kekalahan disitu begitu kan Karena bukan tidak mungkin Bukan tidak mungkin dari partai koalisi Prabowo ini Akan mendukung Anies Baswedan Entah wakilnya dari partai Golkar Entah wakilnya dari Gerindra dan sebagainya Tapi saya kira tidak mungkin Katanya Pan sudah mendorong anaknya Didoetkan dengan Kaisang Silahkan ya Baling ya babak belur mereka tidak punya suara Di Jakarta Ini gimana konsepnya Eh seorang Jokowi sekarang mulai kebingungan begitu kan Mulai kebingungan mereka Karena Jokowi itu ya Bagaimana posisi anaknya untuk didorong Untuk maju Tapi satu sisi ada yang kemudian Stop dulu Pak jangan maju Ada yang kemudian Wah ini sudah terbuka lebar Undang-undang sudah terbuka lebar Leluasa Ini kan kesempatan sebenarnya Tapi ya Lawan-lawan Anies Baswedan Dengan siapapun begitu mereka akan keok Ya kita lihat saja Karena survei yang sekarang ini Yang kita lihat adalah Masyarakat DKI Jakarta Bahwa Anies Baswedan itu punya potensial Dan bahkan didorong oleh masyarakat Untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta Keren bukan? Ini barang bagus bos Ya ini barang bagus begitu kan Ya Anies Baswedan ini barang bagus Maka saya pribadi begitu kan Sangat menarik Kalau kita Apa namanya Anies Baswedan didorong Untuk maju sebagai Calon gubernur DKI Jakarta Bahkan masyarakat Dan relawan-relawan hari ini Simpul relawan dari 22 relawan Katanya dan kabarnya Sudah bergabung menjadi satu Akan mendorong dan mendeklarasikan Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI Jakarta Ini sih Basu akal disitu begitu kan Ya Dan lihat saja kepemiliran Heru hari ini Begitu Lihat saja disitu Heru bisa apa? Malah menjadi kontradiksi dengan masyarakat Begitu kan Jadi jalan satu-satunya Ingin DKI Jakarta Atau ingin Jakarta ini lebih maju Mending dipimpin Anies Baswedan Begitu kan Ya kan keren disitu begitu Maka Hitung-hitungan ini Menurut saya pribadi Luar biasa Ya Dan saya yakin Dan saya yakinnya Kalau PDP atau Puan Ya Apa namanya Mereka bisa mengajak Bekerja sama dengan Anies Baswedan Bukan tidak mungkin Ya PDP akan mendorong Anies Baswedan Tidak hanya Diguberno DKI Jakarta Mereka Akan Ya Didorong untuk menjadi Calon presiden Bukan tidak mungkin itu Begitu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Cash Rayan ini Jangan lupa di subscribe Dan